Intro Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bati yang ke-701, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bati menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bati Ali Badruddin ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan Bati dan merumuskan langkah-langkah ke depan. Dalam sambutannya, Ali Badruddin menyampaikan harapannya agar Kabupaten Bati dapat terus berkembang dan masyarakatnya semakin sejahtera. Baginya, hari jadi ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi momen untuk kita evaluasi diri dan berkomitmen untuk membangun pati yang lebih baik. Lebih lanjut, Ali juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam membangun pati. Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD, Warko Pimda, dan Kepala OPD membahas berbagai program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pati. Selain itu juga dibahas mengenai potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Pati serta tantangan yang harus dihadapi. Ali Badruddin dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang Tandu Rumati, Saudara Kapolesta Pati, Saudara Kepala Kejaksanaan Negeri Pati, Saudara Pemanda Kordin 0718 atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pati, Saudara Ketua Pengadilan Agama Pati, Yang Selalu Nanti, Saudara Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pati, Yang Nanti, Saudara Sekretaris Daerah para Kepala OPD atau yang mewakili, Saudara PLT, Sekretaris DPRD Bersajar Jalan Staf, Serta Camat, Sekretaris DPRD Kabupaten Pati dan rekan-rekan media yang berbahagia. Dengan memanjatkan, puji dan syukur kita, Kedat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas segala lipat, rahmat, nikmat, dan karuniannya yang telah diberikan kepada kita semua, Sehingga pada malam hari ini, kita masih dapat mengikuti kegiatan peringatan hari jadi ke-701 Kabupaten Pati Di ruangan paripurna DPRD Kabupaten Pati ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan, Saudara sekalian, untuk hadir pada malam hari ini. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rampat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pati dalam rangka Pelingatan hari jadi ke-701 Kabupaten Pati tahun 2024 pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2004 Rampat tepat tetap pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat saya nyatakan dibuka dan terbuka nomor. Rampat paripurna DPRD sudah hadirin yang berbahagia. Rampat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada malam hari ini Terselenggara berdasarkan 1. Peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 2 tahun 1994 Tentang hari jadi Kabupaten daerah tingkat 2 Pati Yang kedua, hasil rapat badan usaha orang DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 1 Juli 2004 Yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Pati nomor 8 garis miring ke PITIK PIT Garis miring ke 2024 tanggal 31 Juli 2004 Tentang jadwal acara atau rapat DPRD Kabupaten Pati bulan Agustus 2004 Kemudian yang ketiga, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Pati nomor 0.03.1 garis miring 257 tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 Tentang pembentukan panikia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Dan hari jadi ke-701 Kabupaten Pati tahun 2024 Agar dalam pelaksanaan rapat parituran DPRD Kabupaten Pati pada malam hari ini dapat berjalan dengan tertib dan tanggal Maka kami akan sampaikan susunan acara sebagai berikut Satu Satu Pembacaan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 2 tahun 1994 1994 Tentang hari jadi Kabupaten daerah tingkat 2 Pati Kemudian yang kedua, pidato Bupati Pati Yang ketiga, doa 4 penutup Rapat parituran DPRD saya hadirin yang berbahagia Sekarang kita masuk ke atal yang pertama yaitu Pembacaan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 2 tahun 1994 Tentang hari jadi Kabupaten Pati Maaf kami ulang Tentang hari jadi Kabupaten daerah tingkat 2 Pati Yang akan dibacakan oleh PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Pati Kepada Saudara PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Pati Dibersilahkan Sementara dalam pidatonya Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan Bahwasannya di hari jadi Pati ke-701 ini Menjadi momentum penting dalam rangka pembangunan Pati yang berkelanjutan Hingga usia 701 ini Kabupaten Pati sudah banyak mendapatkan penghargaan Penjualan selaras dengan tema peringatan hari jadi ke-701 Kabupaten Pati Perayaan ini menjadi tonggak bagi kita semua dalam menyatukan TK Bergerak bersama untuk parti maju dan sejahtera Penyatuan TK untuk bergerak bersama menjadi hal Khusus Karena jika segala sesuatu kita upayakan bersama-sama dengan penuh kerukunan Maka kondisi ideal yang kita cita-citakan akan tercapai secara paliburnan Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut Sinergitas Kolaborasi Semangat kebersamaan Dan persatuan yang pokok Dari berbagai komponen masyarakat Berperan sebagai pilar fundamental Yang harus kita pertahankan Untuk meneguhkan komitmen Dalam mengembangkan segala potensi Dan sumber daya yang dimiliki Agar mampu menghadapi Kompleksitas tantangan di masalah-masalah yang secara-cara Dengan demikian Kita akan dapat Mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Yang tertera dalam RPJPD Kabupaten Pati 2005 sampai dengan 2025 Yaitu Pati Bumi Minat Tani Sejahtera Hadirin sekalian yang berbahagia Saya bersyukur Awanan yang dipercayakan Kepada saya selaku penjabat Bupati-bupati Telah berjalan selama 2 tahun Tentunya Tanggung jawab ini bukanlah Sebuah hal yang mudah Untuk saya jalankan sendiri Untuk itu Saya menyampaikan ucapan terima kasih Dan apresiasi setinggi-tinggian Pada seluruh biaya Baik di dalam jajaran eksekutif Legislatif Instansi vertikal Maupun di elemen pasarakat lainnya Atas kerjasama dan soliditas Yang terjalin dengan baik selama ini Sehingga kita bersama-sama Dimudahkan dalam mengembang Tugas besar Untuk membawa kemajuan Dan kesejahteraan Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati Alhamdulillah Tugas kepemerintahan Dan pemerataan pembangunan Dapat berjalan secara optimal Kurai-kurai pembangunan kualitas Dapat terlaksana dengan baik Diantaranya pembangunan Makodib 0718 Parti Penantahan Laan Partir Kompleks Makam Sejahtum Rehabilitasi dan pelebaran jalan Di beberapa ruas jalan di Kecamatan Renovasi gedung kantor Loks dan ruang Keplak RSU di Era Suwondo Dan Buktes Makbuja Wangi 2 Serta Kulek-ulek besar kultur lainnya Bisa terlaksana dengan baik Sesuai dengan target Yang diharapkan Dan dapat dinikmati secara luas Di masyarakat Pelaksanaan reformasi birokrasi Terus dipacu dan dioptimalkan Untuk menciptakan Tata kelola pemerintah Yang berintegritas Profesional Transparan Serta asuntabel Sehingga diharapkan Mampu meningkatkan Ketergayaan publik Tershadap Kinerja pemerintah Komitmen Terwujudnya Duk Gobernur Terlihat secara nyata Telah mampu Mempertahankan Opini wajar Tanpa pengecualian Selama Sembilan kali Berturut-turut Atas laporan Peluangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parti Tahun-tahun 2023 Dari Badan Pemerintah Peluangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Pencapaian ini Tentunya Bukanlah Segedar Permanfaat Sumater Namun Membutuhkan Komitmen Dan kerjaan Dari semua Baik Penghargaan ini Juga Menjadi Motivasi Bagi kita semua Mampu secara konsisten Mempertahankan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Begitu pula Memang Semangat untuk Selalu Melakukan Evaluasi Dan Perbaikan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Agar Dapat Membawa Nuansa Perubahan Signitif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Profesionalitas Pinerja Pelayanan Pabrik Yang selama ini Kami Upayakan Alhamdulillah Berhasil mendapatkan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Pabrik Tahun 2023 Dengan Kategori Kualitas Tertinggi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Predikat ini Tidak Membuat kita Berhenti Dan menjadi Stimulan Bagi seluruh Satuan Perangkat Agar terus Meningkatkan Tinerja Dalam Keseluruhan Aspek Melalui implementasi Standar Pelayanan Pabrik Kemanfaatan Pelayanan Pengaduan Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Pengenangan Inovasi Pemerintahan Kabupaten Pagi Juga aktif Terus mendorong Tuguhnya Perekonomian Daerah Sehingga Wapangan Pekerjaan Dan Kesempatan Berusaha Semakin Terbuka Berbagai Intervensi Dan langkah Strategis Terus Diupayakan Dalam rangka Menekan Angka Kemiskinan Ekstrim Yang Alhamdulillah Terus mengalami penurunan Dari tahun ke tahun Sehingga Dengan kerjasama Kolaborasi Dan Integrasi Dari para mitra Pembangunan Diarakan tahun 2024 ini Angka Kemiskinan Ekstrim Dapat Terselesaikan Sesuai dengan Impress nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjabatan Penurunan Kemiskinan Next Begitu bulan Dengan komitmen Dalam membangun Partisipasi Artif seluruh Lapisan masyarakat Untuk berperan Dalam Pengelolaan Lingkungan Tercermin Dari Diterimanya Penghargaan Adipula Tahun 2023 Dari Presiden Republik Indonesia Kukur Katakori Kota Kecil Penghargaan ini Kami jadikan Memacu Untuk Menerapkan Kertumbuhan Ekonomi Tujuh Tertar Menyalahkan Fungsi sosial Dan ekologis Dalam proses Kembangunan Hadiri sekalian Yang berbahagia Dan menyadari Sepenuhnya Berbagai keberhasilan Tersebut Adalah cerminan Dari Hasil kerja besar Sekaligus Wujud Soliditas Dan kekompakan Dari eksekutif Legislatif TNI Polri Para tokoh agama Dan masyarakat Serta seluruh komponen lainnya Yang memiliki satu tujuan Untuk Memujudkan Kondisi ideal Yang kita harapkan Bersama Yaitu Kemajuan Dan Kesejahteraan Kabupaten Pati Di segala tiga Kehidupan Lebih lanjut Kabupaten Pati Yang telah berusia 701 tahun Memiliki Banyak potensi Yang dapat dikembangkan Namun Ali juga mengingatkan Bahwa Kabupaten Pati Masih menghadapi Berbagai tantangan Untuk itu Diperlukan Kerjasama yang solid Dari semua pihak Untuk mengatasi Tantangan tersebut Semoga 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 Terima kasih 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 Terima kasih